Intro Di episode kali ini, Lasmi akan ditangkap oleh polisi. Beginilah ceritanya. Dan nenek pun berkata, tapi kalau Lasmi terbukti tidak bersalah, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat kuat. Aku akan tanya, siapa yang membuat malu di keluarga ini? Dan selalu pun menghampiri Lasmi ke kamar, kak. Dan si Lasmi pun berkata, selalu, kakak jaman menangis. Kakak duduk yuk, ayo kak duduk. Sekarang kakak cerita, apa yang salah? Apa yang terjadi di bawah? Mereka bicara akan polonggir polisi. Sebenarnya ada apa? Kenapa mereka mau panggil polisi, kak? Karena Maliska diculik. Dan bibik kira mengira aku di belakang semua ini. Apa? Tapi kenapa bibik kira melakukannya? Kenapa dia harus panggil polisi segala? Ah, ya ampun, kak. Apa semuanya juga panggil polisi dan mengiakan? Memangnya kakak salah apa lagi? Sampai mereka panggil polisi. Aku tidak mengira, kak. Ada apa semuanya? Mereka punya alasan untuk mencurigaiku, kata Lasmi. Ceriga? Ceriga kenapa? Kata selalu. Hah? Aku pergi ke satu tempat tadi malam. Tanpa memberitahu siapapun. Dan aku pulang pagi ini ketika aku bicara denganmu melalui telefon. Ya, terus kenapa? Tinggal kakak turun beritahu mereka di mana aku berada. Dan juga alasannya. Sudah sana aku tidak bisa beritahu. Nah, memangnya kenapa, kak, kalau kak tidak bisa bilang? Tadi kakak bilang kakak mau minta maaf. Kepada ayah. Tapi kenapa, kak? Memangnya apa yang sudah kakak lakukan? Sampai kakak harus minta maaf kepada ayah. Kan kakak belum cerita. Sekarang kakak harus cerita. Kakak tidak akan bisa melakukan sesuatu yang salah. Apapun yang terjadi. Kau harus ingat itu. Kakak selalu siap berkorban hidup kakak demi orang lain. Dan tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, kan? Jadi tidak mungkin kakak menyakiti. Jadi apapun alasannya, kakak harus ceritakan padaku ada apa. Dan mereka menyalahkanmu karena apa, kak? Dan tadi malam kakak kemana? Apa yang terjadi? Kakak ceritakan, halo kakak. Aku sudah berjanji pada seseorang, kata Rasmi. Dan selalu berkata, Janji kepada siapa, kak? Karena kakak merahsiakannya, Makanya kakak dituduh menaklukkan hal yang salah, kak. Sekarang kalau kakak tidak mengatakan apapun dan terus diam, orang-orang ini akan menimpulkan hal yang buruk tentang kakak. Dan kakak dalam masalah itu tidak masalah bagiku, Shaoru. Aku sudah janji pada seseorang, aku tidak bisa katakan apapun pada semuanya. Setidaknya beritahu akulah, kakak ada apa? Kakak dengar. Aku ini adikmu, kan? Aku bagian dari darahmu. Kau mau sembunyikan, kakak tinggal bilang apa masalahnya. Aku tidak akan memberitahu siapapun yang sekarang bilang pada siapa kakak janji. Ayus. Itu artinya Ayus minta kakak untuk jaga rahasia. Dia minta kakak tidak memberitahu siapapun. Rahasia apa yang dia minta untuk kakak simpan? Karena Ayus, kata Rasmi, mengalami kecelakaan kemarin. Kecelakaan? Dewa, lalu dia bagaimana dia? Ya, baik-baik saja, Shaoru, dan juga orang yang ditablak mobilnya itu baik-baik saja, kata Rasmi. Ayus dia. Ayus dalam keadaan, kata Rasmi. Karena trauma, dia pingsan di rumah sakit. Dan dia masih ada di sana. Dan aku telepon dokter sebelum kau datang ke sini. Tapi coba telepon. Telepon lagi, kak. Coba, kak. Telepon lagi, kak. Kak, besarin speakernya, kak. Halo? Dokter? Ini Laksimik Oberoi. Bagaimana kabar, Ayus? Dia baik-baik saja. Dia belum sadar. Tapi akan segera sadar, kata dokter. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan orang yang cedera dalam keadaan kemarin, dokter? Tolong, Laksimik. Tidak usah dikhawatirkan. Karena semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, ya Dewa, kata Salu. Jagalah, Ayus. Kalau Ayus mengalami kecelakaan, Untuk apa dia berjanji rahasia? Salu. Ayus tidak sadarkan diri. Dan dia mengendari mobil. Salu, dia sangat ketakutan. Kau tahu dia banyak menangis. Dia sangat takut. Sampai dia minta maaf padaku dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu. Dia takut. Bawa nama buruk keluarganya. Makanya dia pengen merahasiakan semuanya. Kak. Tidak apa-apa, kak. Aku mengerti. Tapi kakak bagaimana? Apa yang terjadi dengan kakak? Sampai mereka semuanya akan memanggil polisi. Coba kak, telpon kak Risi, kak. Sekarang. Dan ceritakan semuanya di sini. Aku sadian telpon kak lama sekali dari tadi. Kita tidak bisa katakan apa-apa kepada... Risi. Risi ada pertemuan penting. Kak tahu dia menyiapkan presentasi sampai begadang. Dan dia membe... Tak Ayus saat bersiap untuk presentasinya. Dia memarahi Ayus kemarin. Kalau kita beritahu Risi, dia akan tinggalkan semuanya. Setelah itu, dia akan melakukan kerugian yang besar. Ya, Dewa. Sungguh luar biasa. Kakak tidak mau usaha seseorang menjadi sia-sia. Kakak tidak mau mereka mengalami kerugian. Ya, kan? Lalu bagaimana dengan kakak sendiri, ha? Tidak memikirkan diri. Kakak tinggal di rumah ini. Tapi kakak bukan keluarga ini. Apa kakak tidak memikirkan itu? Aku tidak sendiri, kata Rasmi. Tidak tanpa keluarga ku. Tidak tanpa suamiku. Keberadaanku bergantung pada mereka, Shalu. Itu terkait dengan mereka. Dan Ayus. Dia melakukan banyak hal untukku. Dia bertarung dengan semua orang untukku. Dia berdiri di sampingku dalam setiap situasi. Dan hari ini, dia minta sesuatu padaku. Dia tanya padaku itu pertama kalinya. Bagaimana aku bisa menolak untuk menaklukkan itu? Dia dalam kondisi buruk, Shalu. Dia sangat ketakutan. Pria malang. Dia menyesali perbuatannya, Shalu. Dia melakukan perbuatan dosa untuk semua dengan berpikir tentang bagaimana semua orang dalam keluarga akan terluka dengan kejadian ini. Dan dia pikir itu akan rusak reputasi keluarganya. Jadi, dia sangat stres sampai dia pingsan. Seandainya, aku memberitahu semua orang di keluarga tentang hal ini. Bayangkan bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimana aku bisa katakan pada semuanya setelah aku berjanji padanya? Tapi, kak, kalau polisi datang menjemputmu? Dan pembantu pun datang. Tok, tok, tok. Bu, mereka ingin ibu turun. Polisinya sudah datang. Ya, apakah aku yakin Laksimi yang melakukan ini? Tentu saja, inspektor. Dia yang telah menculik Maliska. Kami sudah tanya dia, di mana semenihkan Maliska? Itulah kenapa kami memanggil dia. Anda bisa tanya apa yang terjadi. Torong dengarkan aku, kata Salu. Semua berpikir dia, kakakku yang salah. Kakakku tidak melakukan apa-apa. Aku bersungguh-sungguh. Kau, pak, aku adiknya Kak Lasmi. Selalu, pak, kakakku orangnya yang baik. Dan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Dan yang terpenting, pak, kakakku tidak akan ditempatkan kejadian di mana Maliska diculik. Pak, lalu di mana dia? Salu. Stop. Kata Lasmi. Pak, aku pergi. Keluar untuk. Pekerjaan penting, pak. Tapi percayalah padaku. Aku tidak tahu di mana Maliska. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku tidak lakukan apapun. Lalu beritahu kami. Kemana kau pergi? Ya, inspektor. Dia akan memberitahu kami sekarang jika dia mau datang ke rumah kami. Hal semacam itu tidak akan terjadi. Cukup, inspektor. Cukup cerama ini. kata papa Maliska. aku bertanya di mana putihku. tapi dia diam saja. lakukan inspektor. lakukan inspektor tangkap dia. saudaraku. dan aku yakin dan aku yakin dan aku yakin anda pasti mengenalnya. Hidyan atau siapa yang seharusnya dicurigai. diam kau anak kecil. Bibi, lihat. kata asmi. 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 aku minta kau ikut dengan kami sekarang juga. aku minta ikut dengan kami sekarang juga. aku tidak mau pergi. aku tidak lakukan kesalahan apapun. kata asmi. aku tidak akan pergi. nenek. nenek. nenek tahu. aku tidak lakukan kesalahan. dia dikatakan padanya untuk tidak membawaku. aku tidak mau pergi. paman abai dan bibi kiran. aku beritahu kebenaran. aku tidak tahu di mana Mariska. aku tidak lakukan apapun. percayalah padaku. aku mengatakannya sebenarnya aku tidak tahu. apa yang terjadi padanya atau bagaimana dia diculik. aku tidak pernah memikirkan hal itu. ibu tolong. percayalah padaku. aku tidak mau pergi. cepat bawa dia. apa inspektor? ayo. tidak. tolong. ayo. rasmi. lepaskan aku. tolong. tolong. apa ada seseorang? tolong. kalian cari di kamar. dan kalian semua. harap tumbuh di sini. hati-hati apapun bisa jadi petunjuk. kata inspektor. cari dengan benar. pak, aku menemukan anting-anting. apa anting ini milik putrimu? biar aku lihat. kata ibu Mariska. bukan. bukan. ini bukan milik anakku. ya ampun itu periasan laksmi bukan? lelam. coba kau lihat. lelam. ya inspektor. itu milik laksmi. lihatlah. sekarang kau mau menyantar kali itu yang bukan milikmu. dan kau tidak tahu milik siapa. kau menyantar pernah memakainya. kau bahkan belum pernah melihatnya. aku itu. biarkan aku pergi. biarkan aku lepaskan aku. kenapa kau mau nahanku? raksmi lepaskan aku. kenapa kau menculikku? apa yang sudah kau lakukan padamu? apa salahku? aku itu saja. aku mau menjadikan risi milikku. dia selalu menjadi milikku. oh oke. aku. aku tidak akan lakukan apapun. aku tidak akan menjadikan risi milikku. aku tahu. aku tidak bisa hidup tanpa risi. tapi tolong. biarkan aku pergi. aku akan tersiksa. laksmi. tolong. tolong. biarkan aku lepaskan aku. aku janji akan lakukan seperti yang kau katakan. aku tidak akan menjadikan risi milikku. aku tahu. aku tidak bisa hidup tanpa dia. tapi tolong. laksmi. tolong. biarkan aku pergi. aku tercekik. laksmi. itu antingku. tapi. tapi aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sini. beritahu kami bagaimana ini ada. sudah aku bilang. aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sini. kau lihat itu nilam. dia masih saja mengelak. dia berbohong pada kita. itulah yang dia lakukan. berbohong sepanjang waktu. tidak. aku katakan sebenarnya. ibu. aku katakan sebenarnya. anting itu emang milikku. tapi aku tidak pernah meretapannya di sini. inspektor sudah cukup. tolong lakukan sesuatu. semua ini sudah jelas. oh. oh oke. ini bukti-buktinya. kami tidak punya bukti. untuk membuktikan kemana kau pergi kemarin. tapi kami sudah menemukan bukti itu. dan membuktikan kalau kau datang ke sini kemarin. selamat menikmati. Terima kasih.